Halo sub, kembali lagi dengan saya, Jaga Pamukas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Saya disini. Bursa transformasi terus dibuka hingga tanggal 5 Oktober mendatang dan tim-tim di Eropa mulai berburu pemain demi memperkuat tim masing-masing. Dan berikut adalah informasi bursa transfer terbaru yang berhasil dirangkum oleh tim Tau Bola. Leeds United resmi dapatkan mantan back Real Madrid. Tim promosi Liga Inggris yakni Leeds United terus memperkuat tim di bursa transfer musim panas kali ini. Leeds United disebut sudah sepakat untuk mendatangkan mantan back Real Madrid yakni di Golo Rente. Sejak awal bursa transfer dimulai, Leeds United disebut bakal jorjoran dalam mendatangkan pemain baru. Langkah tersebut diambil agar Leeds United bisa bertahan di kasta teratas Liga Inggris. Nyatanya mereka sudah mendatangkan Rodrigo Moreno dari Valencia. Bahkan Leeds United ingin memboyang sesaudara dari Romelu Lukaku yakni Jordan Lukaku dari tim Lazio. Kini Leeds United sudah mencapai kesepakatan baru dengan mendatangkan seorang back yang bernama Diego Lorente dari Real Sociedad. Real Sociedad dan Leeds United mencapai kesepakatan terkait transfer Diego Lorente. Keputusan akhir menunggu tes medis. Dikabarkan Leeds United membayar sebesar 20 juta pound sterling atau sekitar 377 miliar rupiah untuk merekrut sang back tersebut. Sementara itu Diego Lorente sendiri bukanlah nama yang ecek-ecek. Pemain sepak bola yang kini berusia 27 tahun itu merupakan mantan pemain Real Madrid yang punya andil besar dalam kebangkitan Real Sociedad. Lorente sendiri sebelumnya diminati banyak klub Eropa. Salah satunya adalah The Reds and Liverpool. The Reds sempat mematau Lorente untuk dijadikan tandem bagi pek asal Belanda yakni Virgil van Dijk. Usai boyong James Rodriguez, Everton kini bidik bintang Barcelona. Everton terus bergerak di bursa transfer kali ini. Usai memboyong James Rodriguez dari Real Madrid, kini The Toffees mengincar pemain dari Barcelona. Klub Liga Inggris Everton menjadi salah satu tim kejutan di bursa transfer musim panas ini. Kesuksesan James Rodriguez yang langsung memberikan dampak instant membuat Everton kembali ingin mendatangkan pemain lagi dari klub-klub besar Eropa. Uniknya, kali ini sosok yang menjadi buruan mereka berasal dari klub rival Real Madrid yakni Barcelona. Sosok tersebut ialah back tengah Jean-Claire Todiwo. Dilansir dari Liverpool Echo, manajer Carlo Ancelotti memasukkan pek asal Perancis itu ke dalam daftar back tengah yang menjadi buruan mereka di bursa transfer kali ini. Dan berniat mendatangkannya dengan status sebagai pemain pinjaman. Everton memang diketahui sedang membutuhkan back tengah baru karena saat ini krisis back tengah. Mason Holgate dan Jared Brainwet harus absen cukup lama sehingga The Toffees hanya menyisakan Jerry Mina dan Michael Kahn di posisi tersebut. Sebelum munculnya nama Jean-Claire Todiwo, Everton telah lebih dahulu dikatkan dengan back Chelsea yakni Vika Yutomori. Namun hingga kini kepindahan back muda Inggris tersebut tak kunjung terwujud. Todiwo sendiri sebenarnya baru bergabung dengan Barcelona di bursa transfer musim panas 2019 lalu. Namun minimnya menit bermain membuatnya dipinjamkannya ke Salga pada Januari 2020. Dan bermain bersama back Everton John Joe Kenny yang juga dipinjamkan ke klub Bundesliga Jerman tersebut. Bersama Salga, Todiwo bermain di 10 pertandingan di semua kompetisi. Ia dikembalikan ke Barcelona pada akhir musim setelah klub Bundesliga Jerman itu memutuskan untuk tidak mempermanenkan kepindahannya. Barcelona ingin boyang pemain andalan AC Milan dan Juventus Belanggerana mengambil langkah kejutan dengan rencana untuk memboyong Matteo Musasio dan Daniele Rugani. Selama ini AC Milan sangat jarang dirumurkan ingin mendebak Matteo Musasio. Mereka hanya ingin membuang David Calabria dan Andrea Conti yang kurang bersinar pada musim lalu. Namun Musasio sering mengalami cedera pada musim lalu dan awal musim ini. Sehingga bersama prediksi Milan bisa melepas Musasio di bursa transfer kali ini. Sementara itu untuk Daniel Rugani sendiri, Juventus memang sudah berencana untuk membuangnya di bursa transfer musim lalu. Hingga saat ini Daniel Rugani terus dikaitkan hingga ke klub-klub besar Eropa seperti Arsenal, Chelsea, dan Paris Saint-Germain. AC Milan dikabarkan tengah berusaha boyong Mattia Nastassi. Menurut laporan dari Football Italia, AC Milan kini sedang memperlihatkan ketertarikan kepada back tengah milik Salke, yakni Mattia Nastassi. Sebagaimana diketahui, klub asuhan Stefano Pioli di bursa transfer musim panas ini terlihat aktif mendatangkan pemain anjar dan tengah ingin menguatkan sektor pertahanannya. Sebelumnya, nama back Fiorintina, Nicola Milenkovic, sempat dirumurkan menjadi incaran utama klub yang bermerekas di San Siro tersebut. Namun, kesepakatan Milan untuk mendatangkan Milan Kovic nampaknya tersendat karena La Viola hanya mau melepas salah satu pemain berharganya tersebut di harga 40 juta euro. Peranggapan mereka mematok harga terlalu tinggi, Milan akhirnya mundur dari perburuan tersebut dan mengalihkan minatnya kepada Anastasi. Kabarnya, Rossoneri sudah ingin mendatangkannya sebagai status pemain pinjaman dengan mempunyai kewajiban untuk mengambilinya di akhir musim. Jika benar-benar datang ke kota Milan, mantan pemain Manchester ini diklaim tak perlu lama beradaptasi. Lantaran sudah pernah menjejal kompetensi Serie A di musim 2011-2012 bersama La Viola. Wolverhampton kini buru Douglas Costa Klub sifat bola Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers, dikabarkan sedang mengungguli Manchester United dalam perburuan pemain Juventus yang bernama Douglas Costa. Wolverhampton dikabarkan mengincar Douglas Costa untuk menjadikan pengganti dari Diego Juta yang resmi pindah ke Liverpool. Mumpung bursa transfer 2020 belum resmi ditutup, Wolverhampton ingin langsung mencari penggantinya. Seperti diketahui, nama Douglas Costa sudah lama ingin didepak oleh Juventus, mengingat dirinya seringkali dibekap cedera. Tottenham Hotspur dekati Inter Milan demi tanda tangan Milan Skriniar Tottenham Hotspur berminat untuk mendatangkan Milan Skriniar. Inter Milan langsung merespon dengan mematok harga sebesar 60 juta euro. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport Italia, Tottenham Hotspur dilaporkan telah menghubungi pihak Inter Milan terkait beg tengah asal Slovakia yakni Milan Skriniar. Inter Milan sangat terbuka untuk melepas pemain berusia 25 tahun tersebut. Mereka pun langsung menanggapi tawaran tersebut dengan mengatakan jika Skriniar akan dilepas dengan harga sebesar 60 juta euro. Namun Spurs dilaporkan berupaya untuk menurunkan permintaan pihak Nerajuri tersebut. Pihak Tottenham Hotspur terhadap Skriniar sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam beberapa pekan terakhir, Lili Wets terus memantau perkembangan transfer mantan pemain Sam Doria tersebut. Pekan sempat ada rencana untuk melakukan barter dengan Tanguy Ndombele. RB Leipzig resmi datangkan Alexander Sorlot untuk gantikan Timo Werner RB Leipzig telah resmi mendatangkan bomber kristal peles yakni Alexander Sorlot pada perusahaan transfer musim panas kali ini. Dan pemain kebangsaan Nero Magia itu digancar kontrak berdolasi 5 tahun hingga tahun 2025. The Bullen harus merokok kocek sebesar 20 juta euro atau sekitar 347 miliar rupiah untuk memboyong Sorlot ke Red Bull Arena. Ketertarikan RB Leipzig pada Sorlot tak lepas dari penampilan apiknya di musim 2019-2020 yang lalu ketika mengalami masa peminjaman bersama Trapsonspor yang dimana ia berhasil mencetak 33 gol dalam 49 penampilannya. Selain itu, tim bersutan Julian Egrisman tersebut juga membutuhkan tambahan pemain di sektor depan setelah Timo Werner memilih hengkang ke Liga Inggris bersama Chelsea. Sementara itu, transfer tersebut membuat Sorlot akan bergabung bersama rekan senegaranya, yaitu Erling Haaland yang terlebih dahulu menjecil kerasnya Bundesliga sejak didantakan Borussia Dortmund pada musim dingin 2020. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola dan akhir kata, what's up!